Orang-orang di sana, kalau kemudian mereka itu habis cerita panjang, libar tentang bagaimana musibah yang mereka dapatkan, rumah mereka hilang bagaimana mereka kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan tapi selalu ada tikir yang mereka selipkan ketika habis menceritakan itu mereka kalau tidak menyebutkan hasbunallah mereka selalu menyebutkan Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim Allahu Karim itu apa? Allah itu maha baik banget, Allah itu maha baik banget seakan-akan mereka itu berkata kepada dirinya walaupun ujian kita banyak, tapi bersyukurlah kepada Allah kenapa kebaikan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan jadi tidak ada orang di sana menyalahkan siapapun itu makanya maaf ya, kalau kita di sini menyalahkan kemudian kita mengambil contoh-contoh yang buruk dari masyarakat surya tanpa pernah kita datang ke sana tanpa pernah kita bertemu dengan warganya lalu kemudian hanya mencuplik dari satu internet, website kemudian ngomong panjang lebar tentang masyarakat surya hati-hati loh satu orang saja kamu salah memberitakan tentang dirinya kamu bersiap-siap untuk menghadapinya di dalam izanmu ketika Allah tegakkan pengadilan, apalagi satu negara kamu jatuhkan kehormatannya, kamu salah-salahkan, kamu sesatkan lalu kemudian kamu katakan dengan komentar-komentar yang tidak berdasarkan ilmu ketika kamu mengucapkan itu hati-hati karena kamu tidak menjadi jaminan dibebaskan kalau sudah berkaitan tentang masalah besar jadi tolonglah kalau bicara tentang surya maaf saya sampaikan siapapun antum ikhwan, akhwat, umahat, ustad siapapun itu kalau antum bicara tentang surya bicaralah dengan ilmu bukan hanya sholat yang perlu dalil bukan hanya sedekah yang perlu dalil tapi kalau bicara tentang surya hati-hati ini zaman fitnah dan ketika kita bicara tentang surya tolong ya setidaknya kita pernah bertemu dengan orang di sana setidaknya kita pernah bertemu alul ilmi di sana baru kita menyampaikan keadaan yang sesungguhnya tidak perlulah kita menyalahkan kalau memang diri kita tidak banyak mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya karena hari-hari ini saya sering sekali mendapati orang sering menyalahkan dan kemudian mengutip tentang kejadian di sana ya kita harus paham dulu alurnya bagaimana, bagaimana keadaan di sana karena Masya Allah saya melihat banyak kebaikan di sana dan luar biasa sabarnya masyarakat surya ketika mereka melewati banyak ujian yang Allah berikan kepada mereka